Sekretaris Jenderal Sekjen WSSI Yunus Nusi mengatakan tim NAS Indonesia akan menjalani program TC dan latih tanding di dua kota di Korea Selatan Ya, Indonesia akan berhadapan dengan klub-klub Korea Selatan Bahkan Indonesia juga akan berencana untuk bertanding melawan U20 Korsel Ya, tim NAS Korsel akan ditantang oleh tim NAS Indonesia Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal PSSI Sekjen Yunus Nusi Pertama-tama Indonesia akan datang di kota Gyeongshanbuk pada 13 dan 12 Maret dan kota Degu pada 24 Maret sampai 10 April PSSI merasa tim NAS Indonesia U19 perlu memiliki persiapan yang serius Karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 Dan juga yang berlangsung di enam kota Ya, memang benar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2023 Bahkan Indonesia secara langsung ditunjuk oleh FIFA Kemudian Yunus Nusi mengatakan bahwa selain melakukan pemusatan latihan Juga akan uji coba dengan tim lokal Bahkan tidak mungkin atau amat mungkin bahwa Indonesia akan melawan tim NAS U20 Korsel Ujar Yunus Nusi dalam release resmi PSSI pada Rabu 23 bulan 2 2022 Ini sangat menarik jika Indonesia akan bertemu dengan Corsa Kita tunggu saja jadwal resminya Yang jelas jadwal dari tim NAS Indonesia di Korea Ini tanggal 13 sampai 24 Maret Dan di kota Degu 24 sampai 10 April Banyak sekali persiapan kurang lebih 1 bulan di Korea Semoga saja benar-benar Indonesia akan bertemu tim NAS Korsal U20 Ini sangat menarik bahwa jaman Indonesia yang diasuh oleh Indra South 3 Di tim NAS U19 beberapa tahun lalu Berhasil menang 3-2 atas Korea Selatan Yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno Semoga saja tersejarah ini bisa terulang kembali Dan Indonesia berhasil memenangkan Korea Mengalahkan Korea Selatan